Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Arswandi. Kali ini kita akan membedah laporan keuangan salah satu perusahaan swasta besar di Indonesia yaitu klunya yang katanya satemnya baik-baik yaitu PT Bank Sentral Asia TBK. Langsung saja kita mencoba membaca laporan keuangannya apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Ini jaringannya agak lebih. Sebentar, kita akan melihat laporan keuangannya. Ini coba kita restart dulu. Nah, kita masuk di busa efek setelah itu pilih di bulan 3. Sekarang kan sudah musimnya laporan keuangan di bulan 3 yang rilis di bulan Oktober. Oke, kita coba baca laporan keuangan Bank Sentral Asia. Jadi laporan keuangannya itu sudah rilis sejak... Nah, ini... Jadi, laporan keuangannya itu rilis pada tanggal 20 Oktober 2022 jam 18.58. Jadi, saya sedikit memberitahukan kepada teman-teman, mungkin-mungkin ya ini salah satu strategi apabila laporan keuangan perusahaan itu bagus, maka dia pasti akan menerbitkannya pada jam-jam setelah bursa itu sudah... Maksudnya sudah di luar jam bursa karena besoknya pasti langsung diapresiasi oleh market ketika laporan keuangannya bagus dan memang perusahaannya itu bagus. Nah, BCI ini pada saat... Kan tanggal 20 ini kan pada saat saya mengambil video ini tanggal 22. Jadi, pada tanggal 21, langsung untuk naik harga salamnya langsung diapresiasi oleh market. Nah, di sini bisa kita lihat... CA... Laporan Keuangan Konsolidasi 30 September, Ruga Bank Sentral Asia Tpk dan Entitas Anak. Di sini bisa kita lihat... Ada Pak Jajah Setia Atmaja sebagai Direktur, ada Vera Evinlin sebagai Direktur. Nah, di sini dia bertanggung-tanggungan bahwa memang betul-betul laporan keuangan yang dirilis dan disetuju oleh para Direksi dan Dewan Komisaris. Dan ini ada bertanggal 20 Oktober 2022. Nah, untuk deposisi... Posisi... Laporan posisi keuangan ini... Di sini bisa kita lihat... Ini disebut dengan posisi aset neraca. Nah, di posisi aset sendiri bisa kita lihat... Bisa kita lihat... Bisa kita lihat di sini untuk kasnya sendiri pada tahun... Saya tandai dulu, teman-teman ya. Pada tahun 2021 per 31 Desember, kas yang dimiliki oleh BCA ini sejumlah 23 triliun 615 miliar 635 juta sedangkan pada tahun 2022 per 30 September cash yang dimiliki BCA adalah sejumlah 14 triliun 535 miliar 585 juta rupiah, jangan lupa teman-teman kenapa saya sebut harusnya kan disini cuma 4 kalau dilihat secara sekilas kan ini hanya 14 juta kenapa saya baca 14 triliun karena ini dinyatakan dalam jutaan rupiah jadi tambahkan nolnya 6, jadi maka 14 triliun nah, untuk cash yang dimiliki Bank BCA sendiri itu mengalami penurunan sejumlah 38,46% kita lanjut ke posisi jumlah asetnya teman-teman, nah jumlah aset yang dimiliki oleh BCA ini pada tahun 2021 per tanggal 31 Desember ini sejumlah 1 kuantilion 228 triliun 344 miliar 680 juta sedangkan sedangkan per tahun 2022 per bulan per bulan September tanggal 30 itu sejumlah 1 kuantilion 1 kuadrilion maaf teman-teman ya tadi ini 1 kuadrilion 228 triliun 344 miliar 680 juta sedangkan pada tahun 2020 ini sejumlah 1 kuadrilion 288 triliun 723 miliar 138 juta rupiah atau mengalami kenaikan jumlah aset BCA naik sejumlah 4,92% oke ini masih posisi neraca ya teman-teman ya jadi neraca itu terdiri dari aset dan libelitas nah kita masih di posisi neraca bisa kita lihat untuk jumlah libelitas BCA ini per tanggal 30 Desember tahun 2021 itu jumlah utangnya 1 kuadrilion 18 triliun 19 triliun 773 miliar 758 juta sedangkan pada tahun 2022 per 30 September jumlah liabilitas yang dimiliki oleh BCA atau biasa kita sebut dengan utang itu dia masuk itu dia 1 kuadrilion 71 triliun 270 miliar 200 juta rupiah atau utangnya sendiri mengalami penurunan sejumlah 5,5% sebentar teman-teman jadi mengalami penurunan sejumlah 5,5% nah untuk di posisi ekuitas sendiri atau biasa kita sebut dengan modal jumlah ekuitas yang dimiliki oleh BCA per tahun 2021 per tanggal 31 Desember itu sejumlah 202 triliun 848 miliar 934 juta sedangkan per tanggal 30 September 2022 ini sejumlah 212 triliun 90 miliar 356 juta rupiah atau mengalami kenaikan sejumlah 4,56% jadi utangnya naik 5% untuk modalnya sendiri naik 4,56% tidak terlalu drastis tapi sedikit tapi karena lebih tapi secara nominal sangat tinggi teman-teman secara presentase memang rendah tapi secara nominal sangat besar nah untuk pendapatannya BCA sendiri disumbangkan dari 2 sektor yang paling besar yaitu pendapatan bunga dikutil pendapatan syariah jadi total pendapatan yang dimiliki oleh BCA per tanggal 30 September tahun 2021 itu 49 triliun 138 miliar 624 juta sedangkan pada tahun 2022 per semester 3 ini jumlah pendapatan yang dimiliki oleh bank BCA dari bunga dan syariah itu sejumlah 52 triliun 38 miliar 503 juta rupiah atau pendapatan BCA ini mengalami kenaikan sejumlah 6% ini masih termasuk dalam pendapatan ini sudah masuk ke dalam labah rugi teman-teman nah bisa kita lihat untuk labah bersih yang dimiliki oleh BCA ini mengalami kenaikan bisa kita lihat disini di posisi ini teman-teman labah bersih jadi sebetulnya kalau mau aman sih kenapa sambil ini karena memang jumlahnya tidak terlalu besar juga yang yang tidak dimiliki lokalitas anak sebetulnya harusnya yang sambil ini saja tapi cuma beda-beda sedikit cuma beda 15 miliar jadi total yang dimiliki oleh pendapatan labah prode perjalan yang didapatkan oleh BCA per semester 3 ini Rp23.211.713.000.000 sedangkan pada tahun 2022 per semester 2 ini pendapatan atau labah bersih yang dimiliki oleh BCA ini sejumlah Rp28.969.940.000.000 atau mengalami kenaikan sejumlah 24,81% tetapi untuk harga wajarnya sendiri berdasarkan laporan keuangan yang dimiliki oleh BCA ini di Rp1.720.000.000 sedangkan sekarang harga saham BCA itu sudah Rp8.650.000.000 atau sudah 5 kali lipat lebih tinggi daripada harga berdasarkan laporan keuangannya laporan keuangan ini rilis per tanggal 20 Oktober sedangkan pada tanggal 21 Oktober ini langsung dia ke sosial market sahamnya sudah naik sekitar 2,37% sejak akuran keuangannya rilis kemungkinan hari Senin juga akan mengalami kenaikan Ok teman-teman saya akan memperlihatkan untuk profil singkat yang dimiliki oleh BCA sendiri kita coba cari kita coba cari disini bisa kita lihat 31 Mei disini bisa kita lihat untuk BCA itu sudah 31 Mei tahun 2000 nah perusahaannya sudah berdiri sekitar 22 tahun nah disini bisa kita lihat untuk persediaan direkturnya dan bisa kita lihat untuk komposisi pembangsaan tetap dikuasai oleh PT. Dioria DPSTAMA Andalan Oke mungkin segitu saja videonya lebih dan kurangnya saya no'af thank you and see you next video terima kasih